ya ini adalah resep kedua yang akan kita praktekkan jadi pada saat berapa kali mendapat resep, kita harus melakukan screening administratif mulai dari inskripsio inskripsio itu dari sini sampai sini ya nama dokter surat izin praktek, kemudian alamat dokter praktek, dan nomor telepon terus ini adalah tanggal penulisan resep ingat, ini adalah tanggal penulisan resep bukan tanggal praktek jadi resep ini ditulis tanggal 4, kemudian tanggal praktek itu anggapannya adalah tanggal pada saat pasien menembus obat ya, makanya nanti di etiket kita tulis itu tanggal praktek atau pembuatan obat, nah resipe artinya adalah ambillah ya ini termasuk invokasio inskripsio, invokasio kemudian resipe asetosa 0,2, karmin 0,05 kalsii raktas 0,2, sakarum laktis kuantum statis, misepak pulverus datalis dosis numero 2 desim sygna terdedia pulverus unus post soy 6 ya, pro umar 12 tahun jadi artinya ambillah asetosa 0,2 gram karmin 0,05 gram kalsii raktas 0,2 gram sakarum laktis kuantum statis atau secukupnya buat dan campurlah serbuk terbagi sesuai dosis demikian sebanyak 12 ya, 2 desim adalah 12 tandai 3 kali sehari 1 bungkus sesudah makan post soy 6 artinya sesudah makan untuk umar 12 tahun ya terus ini subskripsio tidak ada ya karena disini tidak ada para dokter atau tanda tangan dokter kemudian inskripsionya lengkap signatura atau aturan pakaiannya ada ini kemudian invokasio ini tanda R ya kemudian preskripsio ya ini kemudian ordinasio ini misupak pulpres mau dibuat apa ya disini keterangannya itu adalah ordinasio terus nanti seperti minggu lalu kalau tidak ada subskripsionya kalian minta dulu sama pengawasnya pada saat praktek itu dimulai ya nah terus kita lanjut ke monografi nah monografi di monografi kalian itu bisa lihat di farmacope ya farmacope Indonesia edisi ketiga ya disini asetosal ya diingat dan ditulis asetosal itu sinonimnya acidum acetil salisilikum ini bulang sambil ditulis asetosal itu sinonimnya adalah acidum acetil salisilikum ya kegunaannya sama seperti paracetamol analgetikum dan antipidatikum sumbernya Fi3 halaman 40 kalau misalnya di pasaran asetosal ini seperti bodrexin ya nama dagangnya bodrexin sinonimnya acidum acetil salisilikum ya silahkan digugling kemudian ini kalsilaktas itu sebagai sumber ion kalsium kemudian karmin korigen koloris SL korigen saporis nah penggolongan obatnya zat aktifnya disini ada dua yaitu acetosal obat bebas kalsilaktas obat bebas untuk obat tercampurkan atau OTT tidak ada nah perhitungan dosis ya kemarin debu suruh menghitung dosis ya acetosal 18 ini artinya untuk 1 kalinya 1 gram 1 harinya 8 gram dosisnya ini ada di FI3 juga halaman 959 di bagian dosis ya nah karena umurnya tadi 12 tahun maka kita hitung 1 kalinya menggunakan rumus di link 12 per 20 dikali 1 gram dari sini dapat 0,6 1 harinya 12 tahun per 20 dikali 8 gram 1 hari 4,8 kemudian persen 1 kali ya 0,2 itu dari sini ya dari resep karena di sini ada DTD maka kandungan perbungkusnya langsung saja diketahui 0,2 ya makanya di sini butuh 0,2 per 0,6 hasil dari perhitungan 1 kali dikali 100 dapat 33,33% nah persen 1 harinya 0,2 juga kandungan perbungkus acetosal per 4,8 ini dikali 3 3 adalah signanya STDD tadi kemudian dikali 100% sama dengan 12,5% nah untuk kalsi laktasnya nah setelah ibu lihat di FI 3 halaman 962 ternyata untuk 1 harinya tidak ada yang ada hanya DM 1 hari 1 kalinya tidak ada yang ada hanya DM 1 hari jadi ibu langsung menulis 1 hari 1 kalinya tidak ada ya 12 per 20 dikali 15 dapat 9 kemudian persen 1 harinya 0,2 kebetulan sama ya kandungan kalsi laktasnya ini 0,2 juga jadi 0,2 per 9 hasil dari perhitungan 1 hari dikali signa 3 kali sal dikali 100 dapat 6,67% nah sekarang ini cek fisik nanti di lab pada saat kalian pada saat praktek sudah dimulai maka kalian cek fisik dulu kemudian baru minta subskripsio baru nanti minta ini ACC pembuatan baru boleh meracik ya nah ini untuk penimbangannya bisa disesuaikan acetosal atau acidum acetilsal di silikum 0,2 kita kali 12 karena di resep ini kan ada DTD maka 0,2 kita kali 12 itu adalah jumlah yang diminta atau numero dapat 2,4 gram kalsi laktasnya 0,2 dikali 12 dapat 2,4 karminnya ingat ya untuk karmin itu kan hanya sebagai zat pewarna makanya 0,05 untuk seluruhnya tidak ibu kali sama DTD sakarum laktis 0,5 0,5 ini kan sakarum laktis tadi kuantum statis jadi acuannya 0,5 ini untuk berat 1 bungkus berat serbuk 1 bungkus jadi 0,5 bagaimana berapa SL yang kita tambahkan agar berat 1 bungkus 0,5 jadi agar mudah pada penimbangan maka 0,5 ini kita kali sama jumlah numero yang diminta 0,5 itu adalah berat 1 bungkus 12 itu adalah numero 0,5 dikali 12 kalau kemarin 10 ya karena diminta 10 bungkus kemudian dikurang dalam kurung bahan yang lain maaf ini tambahkan ya ini silahkan kalian tambahkan di penimbangan kalian 2,4 ditambah 2,4 ditambah 0,05 ingat 0,5 dikali 12 dikurang 2,4 tambah 2,4 ditambah 0,05 karena jumlah bahannya 3 ini ibu lupa silahkan tambahkan ingat ditambahkan dicatat jangan sampai ada kayak kemarin lagi lupa menuliskan cara kerja ke sembilan ya nah 6 dikurang bahannya lain ya berarti ini 4,85 karena ditambah ini tadi jadi hasilnya 1,15 nanti silahkan dihitung lagi dan dicek lagi dan disesuaikan lagi ya nah kemudian ini cara kerja yang sama seperti kemarin ya cuman disini ada 1,2,3 ada 4 bahan jadi ada 4 bahan jadi keempat bahannya itu tidak boleh langsung kalian timbang karena syarat bahannya ada di atas meja hanya 3 jadi bagaimana caranya perhatikan setarakan timbangan ini sama seperti minggu lalu ya pada saat masuk kalian setarakan timbangan cek alat ya kemudian yang kedua ini pada saat sudah dimulai timbang asetosal nah ini kalau di rak obat tidak ada tulisannya asetosal tapi nama sinonimnya tadi ya timbang asetosal 2,4 sesuai dengan timbang tadi SL nanti disesuaikan ya yang sudah dikurangkan dengan 0,05 kemudian karmin jadi hanya 3 bahan dulu yang kalian timbang asetosal SL dan karmin masukkan asetosal nah asetosalnya ini bentuknya seperti gula nanti akan ibu kasih ibu kasih gambar ya di akhir asetosal masukkan ke dalam mortir gerus dulu sampai halus nah karena dia bentuknya seperti gula jadi menggerusnya kalian perlu tenaga ya tidak seperti kemarin karena bentuknya ini seperti gula jadi perlu tenaga dan penekanan kemudian tambahkan setengah SL gerus sampai homogen tambahkan karmin ke dalam mortir gerus et homogen baru kalian timbang kalesil laktas 2,4 dan masukkan ke dalam mortir gerus et homogen tambahkan sisa SL gerus et homogen ini sama seperti kemarin bagi menjadi 2 bagian data setimbangan masing-masing bagi menjadi 6 bagian secara visual kemudian bungkus puyir kemas dan masukkan ke dalam pot beri etikat dan tandai 3 kali seri 1 bungkus sesudah makan karena peset tadi adalah posoenam yang artinya sesudah makan dan asetosal itu asidum asid itu adalah asam makanya harus diminum sesudah makan asidum asetil salisilikum kemasannya adalah pot puyir ini etikatnya resepnya 1 umar 3 kali sehari tanggalnya pada saat kalian praktek sesuaikan saja karena tadi sesudah makan sesudah makan kita bulat yang tidak perlu kita coret 3 kali sehari 1 bungkus sudah makan jangan lupa parap kecil ini adalah parap kalian itu itu saja nanti di akhir akan ibu kasih contoh daripada bahannya oke selamat menikmati selamat menikmati